Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dari isolasi DNA Sebelum kita membahas mengenai isolasi DNA Apa saja yang kita perlukan untuk melakukan isolasi DNA Yang pertama disini alat yang membantu tentu adalah microcentrifuse Kemudian pipet, kemudian water bath, vortex Kemudian pada sel bagaimana memiliki DNA Kalau pada sel hewan maka DNA kita dapat temukan pada inti sel Kemudian pada mitokomberia Setelah pada tumbuhan DNA kita dapat temukan pada inti sel Kemudian pada chloroplast dan mitokomberia Lalu pada bagian bakteri kita bisa temukan pada DNA inti Kromosom Tapi kromosom ini tidak terletak pada inti sel Kemudian yang kedua Dia akan ditemukan pada ekstra kromosomal DNA Yaitu plasmid Yaitu DNA yang berbentuk sirkuler Dan terletak di luar kromosom inti Kemudian apakah sama ketika kita membahas mengenai DNA yang ada pada pupu-pupu DNA pada ulat Dan kepada pompong Kemudian apabila kita mengisolasi DNA Apakah ketiga jenis ini memiliki DNA yang berbeda Kalau misalkan pada tumbuhan Apakah berbeda ketika kita mau mengisolasi DNA DNAnya berbeda pada buah Daun muda, daun tua, akar, batang Apakah semuanya sama Ini pengetahuan dasar mengenai DNA Prinsipnya adalah Suatu makhluk hidup Akan memiliki DNA yang sama pada seluruh Bagian tubuhnya Kecuali pada bagian reproduksi Jadi kecuali pada bagian reproduksi Yang berbeda apa di antara ketiga ini Ulat, kepompong, sama kupu-pupu Yang berbeda adalah Ekspresi dari gen Tingkat ekspresi gennya yang berbeda-beda Sehingga kita bisa katakan bahwa Pada ulat bulu, pada kepompong, pada kupu-kupu Tentu memiliki DNA yang sama Pada tanaman papaya Yang berbeda jelas berada pada bijinya Biji buahnya Karena itu adalah Media untuk reproduksi Ekspresi DNA sendiri bertujuan untuk Mendapatkan DNA yang akan digunakan Untuk uji lebih lanjut Sehingga seluruh Metode yang menggunakan DNA Maka akan dilakukan yang namanya Ekstrasi DNA Kalau misalkan yang diambil DNA Maka semua yang tidak dibutuhkan Itu dianggap sebagai kontaminan Baik itu protein, lipid, dan seterusnya Jadi metode yang lanjut Bisa PCR, RFLP, short importing, sequencing, cloning Genetic modified organism, dan seterusnya Semuanya membutuhkan metode yang disebut Bagai ekstrasi DNA Prinsip dari isolasi DNA Yaitu membebaskan DNA dari bahan penyusun sel lainnya Lipid, protein, karbohidrat, dan molekul lainnya Untuk membebaskan materi genetik Sel harus dipecah Memberan lipid dibuat lisis Enzim perusahaan harus dinonaktifkan Karena musuh dari isolasi DNA tersebut adalah Enzim perusahaan atau sebut sebagai nuklease Nuklease ini menghancurkan DNA Pemilihan untuk metode ekstraksi Tentu disini mempertimbangkan dari Sumlah dan berat molekul DNA Yang dihasilkan Pengujian yang akan digunakan Kemudian waktu dan harga Nah ini penjelasan lebih lanjut ya Solasi DNA merupakan teknik pemisahan DNA Dari organel maupun komponensa lainnya Tahap awal dalam amplifikasi rekaasa genetik Analisis tingkat molekuler yang menggunakan data DNA Jadi semuanya yang berkaitan dengan Analisis DNA Maka harus dilakukan isolasi DNA Secara protokol, secara sederhana Akan terdiri dari dua Dua bagian utama Yang pertama adalah lisis sel Dan proses penghilangan kontaminasi protein RNA Atau makromokul secara enzimatik atau kimia Sehingga didapatkan DNA Tahapan yang paling fundamental di dalam Isolasi DNA Jadi banyak sekali rujukan yang menyatakan Isolasi DNA terdiri dari berapa tahapan Cuma intinya selain dua tadi Tambahin satu mungkin hanya tiga ini Yang pertama adalah lisis Yang kedua adalah ekstraksi sel Dan yang ketiga adalah Presipitasi atau pengendapan DNA Prosedur-prosedur yang ada Itu adalah pengembangan dari Metode tiga metode ini Tiga tahapan ini Misalkan di rujukan lain Dikatakan bahwa Isolasi DNA terdiri dari isolasi sel Lisis dinding dan membrana sel Ekstraksi dalam larutan Pemurnian pemengkatan Pada intinya Kelima ini sama dengan ini Lisis Lisis itu dari isolasi sel Sampai lisis dinding sel Terjadi pada satu bagian Ekstraksi dalam larutan Ini dalam satu bagian Pemurnian dan pemengkatan Ini satu bagian Jadi intinya pada tiga tahapan tadi Yaitu Tahapan lisis Ekstraksi sel Dan pengendapan atau Presipitasi Kemudian Ekstraksi DNA ini Terbagi menjadi beberapa Metode Bisa metode seterhana Atau manual Contohnya adalah CTAB Atau menggunakan KIT Menggunakan KIT Keagen Genite Bigold Namun untuk kesehatan Biasanya tersenderalisasi Menggunakan KIT Atau Yang sudah jadi Sumber dari isolasi DNA Selagi dia memiliki Inti sel Selagi dia memiliki Ekstra kromosomal DNA Dia bisa menjadi Sumber DNA Misalkan disini adalah Jaringan Blood Sel Pada tumbuhan Untuk ilmu forensik Misalkan pada Mani Bakteri Vases Atau Sel yang Berbentuk free Misalkan pada Urine Kemudian komponen yang penting Di dalam ekstraksi DNA Disini memaksimalkan Recovery DNA Caranya tentu disini dengan Memanfaatkan Menonaktifkan Enzim Nuklease Menghilangkan Indibitor Menghilangkan Atau Menghambat Nuklease Memaksimalkan Kualitas DNA Kadang-kadang Kalau kita isolasi DNA Perbedaan Jari sentrifigasi Saja sudah bisa Menimbulkan Perbedaan Hasil Misalkan pada Gambar ini DNA yang bagus Kalau ini DNA yang pecah Ini lebih pecah lagi Jumlah DNA yang dapat Di retroferi Biasanya dalam Satu sel Diploid Ini mengandung Kurang lebih 6 pg DNA Sperma Ini kurang lebih Karena dia DNA Sperma itu Adalah bersifat Haploid Maka dia Separuhnya Dari Sel yang diploid Yaitu 3 Pg DNA Sel Dalam cara putih Pada orang dewasa Itu antara 5 sampai 10 x 10 pangkat 6 per Sel Sel per Milliliter DNA Cara teoretisnya Dari Satu Mikroliter DNA Ini dapat Di isolasi Sebanyak 30 sampai 60 Nanogram Dalam Satu Mikroliter Karena DNA Dalam satu Kiosli isolasi Itu Membutuhkan Sekitar 200 Mikroliter Anda Kita bisa kalikan Berarti dapat Sekitar 2 3 Sampai 6 Ribu Nanogram Namun Itu secara Teoritis Ketika Menggunakan DNA Isolation Kit Yang berbeda Tentu hasilnya Suga berbeda Tergantung dari Kekuatan Dari Kit Tersebut Contoh Kit yang Diasilkan oleh Acuprape Genomic DNA Extraction Kit Ini dari Wulblad Jumlah dari 200 Mikroliter Itu bisa Menghasilkan 3 Sampai 6 Mikrogram Pada sel kultur 10 Pangkat 6 Ini bisa Menghasilkan 15 Sampai 20 Mikrogram Pada Memeliat Isu Untuk 25 Sampai 50 Miligram Itu bisa Menghasilkan 10 Sampai 15 Mikrogram Konsenterasi DNA Yang diperlukan Untuk Uji Biasanya Untuk RFLP Minimal 50 Nanogram Dalam 2 Mikroliter Darah Untuk PCR Rata-rata 1 Nanogram Setara Dengan 1 Per 10 Atau 1 Per 20 Mikroliter Darah Atau 350 Sperma Kemudian Peralih Terhadap Tahapan Isolasi DNA Tadi Lisis Membran Sel Karena Membran Sel Tersusun Atas Ikatan Fosfolipid Maka Untuk Menghancurkan Fosfolipid Biasanya Menggunakan Zat-zat Yang bersifat Deterjen Bisa Menggunakan Non-ionic Deterjen Atau Tris-CL Atau SDS Ini Bisa Kemudian Penambahan Protease Protease Itu Adalah Enzim Dimana Digunakan Untuk Menghancurkan Protein Jadi Caranya Mudah DNA Itu Berarti Menghancurkan DNA Nuklease Berarti Menghancurkan DNA Yang ada Pada Nukleus RNA Berarti Enzim Yang digunakan Untuk Menghancurkan RNA Atau Apa Namanya Dan Seterusnya Ketika Ini Fenol Chloroform Itu Metode Standar Untuk Menghilangkan Protein Dari Asam Nukleat Fenol Ini Merupakan Metode Untuk Mendenaturasi Protein Bersifat Sangat Korosif Dan Dapat Menyebabkan Luka Yang Serius Kemudian Chloroform Untuk Mendenaturasi Protein Dan Stabilkan Interface Antara Lapisan Ekois Dan Lapisan Organik Sehingga Mempermudah Pemisahan Kalau Kita Lihat Bagian Gambar Ini Maka Yang ada DNA Itu Bagian Yang Berwarna Putih Presidivitasi Atau Pengendapan Dilakukan Dengan Penambahan Garak Apabila Kita Melakukan Isolasi DNA Biasanya Kita Melakukan Di lab Ini Cuma Terkendala Dengan Situasi Dan Kondisi Anda Bisa Melihat Langsung DNA Itu Seperti Apa Dengan Penambahan Garam Maka Akan Membuat DNA Itu Berat Dan Bisa Mengendal Pada Dasar Tube Ini Juga Memicu DNA Itu Berkumpul Sehingga Proses Persepitasi Ini Bisa Terjadi Caranya Tentu Disini Dengan Melakukan Penambahan Alkohol DNA Ini Tidak Larut Dalam Alkohol Penambahan Alkohol Menyebabkan DNA Akan Menggumpal Ini Yang disebut Presipitasi Atau Pengendapan Untuk Penambahan Alkohol Sendiri Lebih Desarankan Menggunakan Kedalam Keadaan Dingin Contohnya Setelah Di Presipitasi Maka Akan Mengumpal Ini DNA Lalu Bagaimana DNA Yang Mengandung Pada Darah Pada Darah Mayoritas DNA Itu Terdapat Pada Leukosid Kita Mengetahui Bahwa Leukosid Proporsi Di Dalam Darah Juga Sangat Sedikit Kalau Eritrosid Dia Tidak Punya Inti Sel Trombosit Juga Tidak Punya Plasma Darah Juga Tidak Punya Maka Harapan Satu-satunya DNA Itu Akan Didapatkan Pada Sel Darah Putih Tentu Tidak Semua Makhluk Hidup Yang Memiliki Darah Merah Ini Juga Tidak Memiliki Inti Pada Bagian Bagian Hewan Lain Seperti Aves Itu DNA Sorry Sel Darah Merah Memiliki Inti Sel Jadi Pada Manusia Itu Tidak Memiliki Inti Sel Kalau Anda Perhatikan Pada Tube Ini Ketika Didiamkan Maka Bagian Tengah Ini Yang Sebut Sebagai Leukosid Kalau Isolasi DNA Dari Bakteri Maka Cukup Hasil Kultur Dari Bakteri Kita Panen Kemudian Dihancurkan Biasanya Nanti Ada Petunjuk Khusus Dali Kit Kemudian Dipisahkan Cara Keseluruhan Antara Sitoplasma Antara Dining Sel DNA Inti Pemanenan Kultur Bakteri Biasanya Melalui Proses Sentrogasi Yang Dilanjutkan Dengan Proses Lisis Sama Pada Prinsipnya Sama Kemudian Ukuran Plasmid Sendiri Biasanya Lebih Besar Daripada 15 Kube Atau 15.000 Besper Ini Dilarukan Dalam Melalukan Skorosa IDTA Kemudian Untuk Plasmid Yang Ukuran Yang Lebih Kecil Biasanya Dilakukan Pemanasan Kemudian Metode Kolom Silika Atau Silika Oksid Ini Biasanya Terdapat Pada Kit-kit Komersil Dimana Metodanya Disebut Sebagai Metode Kolum Kolum Artinya Disini Ada Semacam Seharingan Yang Digunakan Untuk Menangkap DNA Setelah Ditangkap Dia Dicuci Menggunakan Reagen Khususus Kemudian Dilarutkan Kembali Menggunakan Pelarut Banyak Kit-kit Yang Berbedar Cuman Untuk Standart Biasanya Ada Yang Seringkali Untuk Kesehatan Itu Punya Gia Gen Gen Bioner Dan seterusnya Banyak Merknya Tentu Semuanya Memiliki Keunggulan Dan Kelemahan Masing-masing Dan Mengacu Pada Standart Yang Pernah Yang Dikeluarkan Oleh WHO Ini Tahapan Dari Isolasi DNA Setelah Minggu Depan Kita Akan Bahas Ini Lebih Lanjut Sekarang Ada Will Blood Kemudian Diambil 200 Mikro Liter Kemudian Disini Diberi Proteina Seka Kalau Pada Tisu Maka Harus Dihomogenisasi Menggunakan Apa Namanya Lumpang Alu Palu Apa Mortal Sorry Kemudian Diinkubasi Ini Tergantung Dari Kit Atau Prosedur Yang Digunakan Ini Juga Lebih Simple DNA Binding Spin Keluar Dicuci Kemudian Dielusikan Untuk Pengecekan Biasanya Menggunakan Metode Kualitatif Elektroforesis Atau Kuantitatif Menggunakan Seperti Foto Meter Terima Kasih Itu Saja Untuk Pengantar Metode Isolasi DNA Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh